Program berikut ini didanai oleh rekan dan mitra pelayanan dari Joyce Mayer Ministries. Aku serius? Jangan habiskan hidupmu lakukan hal yang kau tak bisa kerjakan. Kita harus mencintai hidup dan kita harus menikmati hidup. Dan kau tak bisa lakukan jika kau mencoba menjadi orang lain. Aku ingin bicara denganmu sore ini. Hanya pesan kecil yang Allah taruh dalam hatiku dan kutuliskan disebut tetaplah di jalurmu. Kau tahu jika kau mau menyetir mobil, jika kau keluar jalur, kau kemungkinan kecelakaan atau buat celaka, dan hidup kita juga demikian. Dan kita perlu tahu apa jalur kita dan masuk dan tetap di sana. Dan kau tahu waktu kau temukan posisi itu atau apa saja yang engkau harus lakukan, apa kemampuanmu dan talentamu. Iblis akan menggunakan beberapa cara untuk mencoba mencegahmu. Melakukannya. Dan, salah satu hal yang terjadi adalah kita mencoba bandingkan diri kita dengan orang lain dan mungkin kita tak lakukan hal yang sama. Dan mungkin terlihat seolah yang mereka lakukan lebih penting atau lebih baik dari yang kita lakukan. Jadi, kita jatuh ke perangkap dan kupikir semua orang mungkin lakukan ini sekali dalam hidup, bagi beberapa orang ini masalah hidup, untuk menjadi seseorang yang beda. Kita pikir kita harus jadi seperti yang ini atau seperti itu, kami harus terlihat sama, bertindak sama, berkelakuan sama, mampu lakukan yang sama. Bukan hanya kita pikir demikian, tapi kesalahan besar yang manusia buat adalah mereka pikir hebat lakukan sesuatu yang orang lain juga mahir lakukan. Ayo, nah, siapa di sini frustrasi pada orang lain yang berhubungan denganmu karena mereka tak mampu lakukan secepat dirimu atau sesuai caramu. Atau mereka memang tak mampu, mungkin anak-anakmu, mungkin seseorang yang kau nikahi, kita dalam pernikahan kau jatuh cinta hampir selalu dengan seseorang yang beda denganmu. Dan setelah kau menikah, menikah dengannya kau mencoba mengubahnya dan membuat sepertimu. Dan itu kesalahan karena alasan kita dekat dengan orang yang berbeda adalah karena kita perlu mereka. Kita punya karunia, orang lain punya karunia, dan cara Allah ingin tubuhnya bekerja adalah agar setiap kita membawa milik kita dan bekerja sama tanpa membandingkan atau tanpa berpikir bahwa perbuatan kita menentukan nilai dan makna kita. Kukatakan lagi, pekerjaanmu, karirmu tidak menentukan nilai dan maknamu. Amin. Kita harus berhenti melihat seseorang dan berpikir karena mereka terlihat punya yang dunia nilai sebagai pekerjaan penting. Perhatikan kukatakan yang dunia nilai sebagai pekerjaan penting yang membuat seseorang lebih penting dari mereka atau bahkan lebih. Hal utama yang kita perlu lakukan adalah temukan yang Allah inginkan dan lakukan. Dan kita akan dapat upah sesuai. Jika aku di panggung, karena itu di mana Allah memberiku anugerah demikian, dan orang mendengarku bicara, atau jika aku penyanyi hebat, tapi bukan, tapi ada orang-orang yang hebat sebelum aku, dan mungkin ada seseorang lain di sini yang pekerjaan mereka adalah menunggu sampai ini semua selesai dan bersihkan semuanya. Mungkin bersihkan kamar mandi nanti dan menyapu tempat ini, orang cenderung berpikir, aku hanya tukang sapu, atau aku benci dengar kata-kata ini, aku hanya ibu rumah tangga. Ku beritahu, di saat kau katakan, iya, aku hanya, kau sudah katakan bahwa kau rendahkan dirimu, atau cara memandang dirimu, dan ku beritahu. Maksudku, aku ingat di rumah dengan tiga anak, dan ku beritahu, itu bukan hanya apapun. Maksudku, ini hal yang bisa membuatmu tidak santai. Dana, ini, ini adalah kerja berat, kau bukan hanya ibu rumah tangga. Astaga, kau seorang ibu, kau sedang merawat, wanita merawat begitu banyak hal, dan semuanya sangat berharga. Jadi, bisa kerjakan semua, dan mereka, punya hati yang lembut dan peduli banyak hal. Jadi, salah satu goluku hari ini adalah agar tiap orang keluar dari sini, percaya diri, dan, aku ingin tiap orang keluar dari sini tak punya alasan, atau hak untuk membandingkan dirinya dengan siapapun juga. Dan, Jika kau lakukan ini, aku ingin kau, berhenti, bandingkan dirimu dengan orang lain. Kau tak perlu tampak seperti mereka, bertindak sama, tahu hal yang sama, lakukan yang sama. Kau hanya perlu jadi dirimu. Dan kau tak perlu minta maaf untuk itu. Kau perlu jadi diri sendiri karena orang lain sudah ada. Amin. Jadi, jika kau keluar dari jalur, dan kau coba jalan di lomba orang lain, hidupmu, akan, berakhir. Hancur. Dan ku beritahu, ada orang-orang duduk di sini, dan mereka, mendengar, dan menonton di gadget yang berbeda, dan, satu-satunya alasan kau tak bahagia adalah karena kau mencoba jadi orang lain. Maksudku itu satu-satunya alasan. Kau lakukan untuk alasan yang salah, karena kau pikir kau harus begitu, karena, kata orang kau harus, kau perlu menakjubkan semua orang berbuat, berpikir orang lain juga berbuat. Tapi seharusnya, bukan demikian. Kau tahu aku pernah duduk di gereja, dan berpikir, oh Tuhan, ku harap bisa nyanyi sepertinya. Oh Tuhan, wah, suaranya sangat indah, ku harap bisa nyanyi sepertinya. Kau tahu Allah mengajariku sesuatu, kau tahu ku taruh karunia dalam orang lain agar kau nikmati, bukan untuk kau cemburui. Nah, aku punya karunia komunikasi, dan aku mampu komunikasikan hal-hal bagimu sekarang tentang firman Allah yang akan menolongmu mengerti dengan lebih baik. Jadi, yang perlu kau lakukan adalah duduk, dan nikmati karuniaku. Karuniaku membuatku bekerja, tapi kau menikmatinya. Lihat karuniamu membuatmu harus kerja, tetapi aku bisa menikmatinya. Dan ku beritahu sebelum Allah lakukan semua denganmu, kau harus bisa berdamai dan harus bisa merasa nyaman dengan dirimu. Amin. Kau tak bisa ingin, oh, aku ingin sepertimu, atau aku akan jadi Joyce Meyer berikutnya. Tidak. Maksudku, kuharap hanya ada satu diriku, dan apapun yang kau buat, kuharap lebih besar dariku. Jangan berhenti hanya ingin jadi seperti orang. Jadilah versi terbaik dirimu sebisa mungkin. Dan berhenti minta maaf karena dirimu. Amin. Lakukan kemahiranmu. Jangan khawatir, lakukan kemahiranmu. Aku, aku tak tahu apa kita sungguh percaya Allah ingin kita bahagia, kau sungguh berpikir ia akan memaksamu punya karir yang akan membuatmu menderita. Penasaran banyaknya orang bertahan di pekerjaan yang dibenci. Karena itu, menghasilkan uang lebih dibandingkan jika melakukan pekerjaan yang mereka sukai. Ayo, aku akan katakan lagi perlahan-lahan. Banyak orang benci pekerjaannya. Benci pekerjaanku. Benci bosku, benci teman-teman kerjaku. Aku benci jalan ke kantor. Allah tak ingin kita membenci hidup, benci pekerjaan. Jadi katamu, mengapa kau tak cari kerja lain? Mengapa kau tak lakukan yang lain? Ya, kau tahu aku tak mau relakan gajinya. Gajiku cukup besar. Ku beritahu sesuatu sukacita jauh lebih penting dari uang. Nah, maksudku, maksudku nyatanya kita perlu uang, tapi kau sebaiknya temukan cara memangkas pengeluaranmu dan dapat kerja yang buatmu senang daripada habiskan hidupmu lakukan sesuatu yang kau benci dan takuti. Dan kuharap kudorong seseorang hingga batas sekarang dan kau jadi berani untuk keluar dari pekerjaan burukmu. Aku serius. Jangan habiskan hidupmu lakukan hal yang kau tak bisa kerjakan. Kita harus mencintai hidup dan kita harus menikmati hidup. Dan kau tak bisa lakukan jika kau mencoba menjadi orang lain. Allah selalu memberi kita karunia jalani hidup. Begitu banyak orang tampak tak tahu apa yang harus mereka lakukan dengan diri mereka sendiri. Aku tak tahu apa panggilanku. Kau tahu jika kau sungguh tak tahu panggilan hidupmu, cobalah beberapa. Dan juga, temukan di mana dirimu nyaman. Temukan yang kau sukai. Temukan kemahiranmu. Kau tahu saat jatuh cinta pada Yesus, aku hanya ingin melayani-Nya. Aku hanya ingin bekerja untuknya dan lakukan apa yang ku bisa. Dan aku rela mencoba apapun. Aku tak pernah jadi bagian dari orang yang menghabiskan separuh hidup menunggu Allah memberitahu panggilanku. Aku langsung sibuk dan jika gereja punya tim penginjilan dan mereka ingin kami keluar dan gerejaku itu punya pelayanan penginjilan jalanan di kota St. Louis dan mereka punya kebiasaan bagikan traktat. Aku tak akan lupa traktat itu warnanya. Putih dan kuning ada tulisan. Yesus Kristus mengasihimu di sana. Kami akan datang ke kota St. Louis dan bagikan traktat ke orang asing. Katakan Yesus mengasihimu. Aku tak suka. Katamu bisa-bisanya kau katakan. Kau kau benci membagikan traktat Injil. Aku benci. Itu memalukan aku. Harus paksa diri melakukan. Aku tak suka dan kami keluar di musim dingin dan beku kedinginan. Dan aku ingat traktat pertama yang kuberikan ke seseorang mereka membantingnya dari tanganku. berkata aku tak mau traktat yang begini-begini-begini. Lalu ada orang lain yang sungguh diurapi untuk penginjilan seperti itu dan maksudku kau tidak. Jika kau pendosa kau tak mau masuk lift bersama mereka karena kau sudah diselamatkan saat keluar. Aku coba penginjilan rumah ke rumah dan aku hanya datang rumah ke rumah dan akhirnya orang lain yang buka pembicaraan. Tapi bawalah aku ke sini kau bisa hadapkan aku kepada 20 juta orang dan aku akan seberani mungkin dan katakan apapun yang ku yakin Allah inginkan. Jadi mengapa kau bisa muncul di harapan 20 juta orang dan bicara tapi tak mau hadapi satu orang? Entahlah. Dan lagi pula tak peduli. yang ku tahu adalah Allah mengatur segalanya dan kita tak perlu lakukan segalanya kita hanya perlu temukan kemahiran kita dan lakukan. Dan hanya karena ada orang lain yang nyaman melakukannya bukan artinya ada yang salah denganku atau ada yang salah denganmu karena kita tak mau lakukan. Kau mengerti? Kau yakin seseorang baru dibebaskan. Dan jadi dan ku lakukan penginjilan jalan cukup lama dan itu aku tak menikmatinya. Aku benci mengikutnya. Itu bukan diriku. Aku merasa bersalah karena tak suka itu. Kau tahu aku merasa harus menyukai. Aku harus ingin itu. Dan ku pikir kadang sebagai pemimpin meskipun kita bahkan tak sadar yang kita lakukan mereka sangat mendorong di gerejaku saat itu tentang membagikan traktat injil kemanapun kau pergi aku sampai di titik di mana aku tak mau keluar rumah karena merasa seperti aku yang ku lakukan hadapi orang asing dan memberi mereka traktat injil. Ku rasa Anda semua berani dan hal itu tak akan mengganggu mu betul kalau senang melakukannya. Dan jadi aku coba jadi perawat mereka butuh para perawat dan butuh sekitar dua minggu dan aku dan para bayi tahu itu bukan panggilanku. Ayo. Lalu aku punya ide ini bahwa aku akan kumpulkan para wanita dan di musim panas kami akan taruh traktat injil di mobil di parkiran dan jadi ada sekelompok wanita karena aku seorang pemimpin aku bisa mendorong orang berbuat sesuatu dan dalam beberapa bulan kami taruh 10 ribu traktat injil di bawah wiper kaca mobil lalu aku dipanggil di hadapan tua-tua gereja dan bermasalah karena ku lakukan tanpa meminta izin mereka. Nah itulah kadang cara kerja hirarki religius mereka akan berdiri dan suruh-suruh dirimu lakukan tapi jika kau coba lakukan yang nyaman bagi dirimu atau sesuai panggilanmu maka kau dalam masalah karena kau tak dapat izin untuk melakukannya. Ayo. Jadi sebagai pemimpin kita perlu tolong orang bukan bukan kita tak perlu mendorong mereka lakukan yang kita ingin kita perlu menolong mereka temukan kejamanan mereka dan talenta dan urapan mereka dan omong-omong itu tugasmu sebagai orang tua juga. Didiklah anak menurut jalan yang patut sesuai dengan kemampuan diri dan minat mereka. Versi Amplified-nya jangan coba untuk penuhi mimpimu yang tak terpenuhi melalui mereka dan buat mereka lakukan hal yang kau tak pernah lakukan. Tetaplah di jalurmu diam di sana. Nikmati hidupmu kau tahu kata Yesus ia mati agar kita memiliki dan menikmati hidup. Maksudku kubalikan hidupku dengan drastis. Saat kulihat itu bertahun-tahun-tahun yang lalu. Kita tak hanya di sini untuk bertahan hingga Yesus kembali. Kita seharusnya nikmati ini. Nikmati perjalanan. Nikmati setiap perbuatan kita. Bahkan Adam dan Hawa diberitahu untuk nikmati semua makanan di taman. Kita harus nikmati satu sama lain. Nikmati hidup yang Allah telah berikan. Roma 12.3-8 Karena kasih dianugerahkan padaku aku berkata kepadamu jangan memikirkan lebih tinggi dari yang patut kau pikirkan. Tetapi berpikirlah begitu rupa menurut ukuran iman yang Allah sudah karuniakan kepadanya. Nah, ini pesan yang indah isinya karena katanya Oke, apapun pemberianmu, apapun anugerah Allah padamu untuk penuhi tugas, jangan buat kesalahan dengan menganggap tinggi dirimu dari yang seharusnya dengan berpikir ini karena dirimu. Karena ini bukan karena dirimu, ini perbuatan Allah melaluimu. Itu sebabnya kenapa tak peduli apa yang kita buat kita siapa yang adalah penting, tapi siapa kita dalam Kristus dan semuanya dalam Kristus yang setara tak peduli yang kau lakukan atau tidak. Amin. Dan jika kau tak sadar bahwa kemahiranmu itu ada hanya karena Allah memampukanmu dan mengaruniakanmu untuk mahir, kau akan jatuh ke jebakan berpikir bahwa orang lain harusnya mampu seperti dirimu. Ada yang mengerti. Apa kau kenal siapapun yang terpancing marah denganmu karena kau tak bisa seperti mereka? Ya, ayo, aku akan temukan teman bicara. Ya. bisakah kau bayangkan betapa kacaunya seorang anak jika orang tuanya terus-menerus memarahinya karena ia tak mampu seperti mereka atau apa yang orang tua itu pikir sang anak bisa lakukan atau paling buruk membandingkan anakmu masing-masing. Ya, mengapa kau tak seperti kakakmu? Mengapa tidak? Mengapa kau tak sepintar seperti kakakmu? jangan pernah bandingkan masing-masing anakmu. Kenyataannya, lakukan hal ekstrim lain dengan beritahu bahwa mereka tak harus sama. Allah ciptakan kita semua beda dan istimewa. Ayo, aku benci diriku selama bertahun-tahun dan akhirnya aku sudah berdamai dan aku ingin kau pun berdamai. Sebagaimana satu tubuh mempunyai banyak anggota dan anggota anggotanya tak harus semua berfungsi sama. Meskipun kau inginkan begitu, kau tak dapat lakukan segalanya yang orang lain bisa. Terima kasih. Artinya kau perlu ini. Aku merasakan beberapa kalian orang-orang kaku. Ayo, kita tak pergi ke gereja untuk membuat orang kagum. Ku beritahu sesuatu, sepanjang kau merasa perlu membuat kagum seseorang, kau tak pernah bebas. Tak bebas, kau hanya bebas waktu kau bisa sepenuhnya jadi yang Allah sudah karuniakan, tak merasa bersalah, tak membandingkan diri, dan aku tak perlu mencoba membuatmu kagum. Maka aku menikmati yang kulakukan dan mengasihimu. Dan aku benar-benar merasakan dalam hati seseorang akan alami terobosan sekarang. Itu maksudku, kau akan mengerti, aku baik. Aku baik-baik, tak ada yang salah denganku, karena aku bukan kau. Tak ada yang salah denganku, karena aku lima kilo lebih berat darimu, dan tak peduli bagaimana tak bisa turun. Tidakkah kau suka mereka yang lupa makan? Aku bisa lupa banyak hal, tapi tak pernah lupa makan. Amin. seseorang dapat kurangi soda dari makanan, turun 25 kilo, dan orang lain dapat hidup dari roti dan air dan gemuk. Terus maju. sebagaimana tubuh punya banyak anggota dan anggota ini tak semua berfungsi sama. Maka meski banyak, satu tubuh dalam Kristus dan tiap-tiap anggota masing-masing punya karunia berbeda. Semua suruhkan aku berbeda. memiliki karunia berbeda sesuai anugerah yang diberikan, mari kita gunakan. Dan ku katakan ini, bisa saja ada sepuluh orang berkarunia sama, tapi kekuatan karunia itu bisa masing-masing beda. Bisa saja ada sepuluh orang bersuara indah, tapi ada satu yang sungguh seperti mencolok. Bisa ada seorang pendeta bisa gembalakan tiga ratus jemaat dan lalu ada seorang lain yang bisa melayani seluruh dunia. Dan wah kita jadi buat masalah. Dan aku suka bagian ayat ini. Dikatakan apapun karuniamu ayo beri dirimu padanya. Ayo apapun karuniamu beri dirimu padanya. Dengan kata lain fokus padanya. mengapa kita terus coba untuk mahir pada sesuatu yang kita tak bisa. Jika kau bernilai dua pada sesuatu yang kau terus gumuli sepanjang hidup dan mungkin jadi empat. Tapi jika nilaimu delapan padahal yang bisa kau fokuskan dan bekerja dengan Allah dan kau bisa segera bernilai sepuluh. Cara mencolok adalah bukan setengah- setengah mungkin kau bisa kerjakan 20 hal tapi ambil dua atau tiga hal dimana kau mahir dan fokuskan dirimu padanya dan jadi berprestasi di dalamnya. Kau tak perlu lakukan sebagaimana orang lain lakukan. Kau tak perlu lakukan sebagaimana orang lain lakukan. lakukan